Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat youtube yang budiman jumpa lagi bareng saya yh channel apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu bahagia selalu dilimpahkan reseki yang banyak ya dan halal dan dipanjangkan umur jumpa lagi bareng saya yh channel petualangan kali ini saya akan share satu video untuk sahabat youtube semua tentang perjalanan saya menyusuri jalur arteri yang dari jonggol ya kabupaten bogor menuju cianjur sahabat ini situasi terkini jalan arteri dari bogor menuju cianjur piah jonggol namun sebelum lebih lanjut sahabat jangan lupa ya like apabila kalian suka dengan video ini komen apabila ada pertanyaan dan jangan lupa juga subscribe nya untuk channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan tontonan atau informasi yang sekiranya yang penting untuk sahabat youtube semua diketahui dan jalur ini sahabat nih adalah jalur termasuk jalur alternatif ya meskipun jalur arteri tapi ini bisa juga disebut jalur alternatif kenapa karena kalau jalur utama puncak atau cianjur bogor atau sebaliknya bogor cianjur macet biasanya hari sabtu minggu tuh atau hari libur nasional maka kendaraan dialihkan ke sini sahabat ya ke jalur arteri ini jalur arteri bogor cianjur piah cilengsi dan jonggol dan jalur ini juga termasuk alternatif apabila di jalur tol cipularang dari bandung menuju jakarta dan begitupun sebaliknya ada sesuatu kejadian yang membuat macet maka biasanya yang dari bandung mau ke jakarta atau ke bogor begitupun sebaliknya dialihkan ke sini juga nih sahabat meskipun jalur ini sebenarnya tidak bagus-bagus amat ya hanya istilahnya standar aja gitu ada yang bagusnya juga ada yang biasa saja dan ada juga yang rusaknya nih sahabat ya ada beberapa titik yang kadang itu bolong-bolong dan bergelombang ya hati-hati sahabat kalau lewat sini dan tidak sedikit juga yang udah beraspal mulus seperti yang terlihat di video ini ini cukup bagus karena ini saya masih berada di Kecamatan Jonggol dan sebentar lagi saya masuk ke Kecamatan Sariu nih sahabat ya dan perlu diingat bahwa jalur ini tuh sebenarnya ke arah yang mau deket lagi ke Cianjurnya tuh lewat Kecamatan Tanjung Sari nih sahabat ya itu lumbayan banyak tanjakan yang cukup ekstrim ya cukup panjang dan curam juga maka sahabat diharap hati-hati apalagi jalur sini nih nih sahabat ya perlu diketahui jalur mobil-mobil proyek ya mobil-mobil besar yang bawa-bawa tanah buat timburan proyek ya disini dan mobil-mobil pasir yang dari Cianjur menuju Bogor dan mobil-mobil batu kali ya untuk bahan bangunan itu biasanya lewat sini semua sahabat hati-hati ya kalau kalian berpapasan dengan truk-truk besar bertonah setinggi itu harap berhati-hati karena jalannya tidak begitu stabil juga ada yang miring juga ya kondisinya dan ada juga yang pecah-pecah yuk sahabat ikuti perjalanan saya sampai akhir di Kecamatan Sariu log kali ini saya tidak sampai keci anjur nih sahabat ya karena terlalu panjang juga durasinya gak enak juga video dipotong-potong gitu kan penonton kadang merasa kurang ini kurang informatif gitu sahabat ya jadi saya dari jonggol ke cariw dulu ya kurang lebih itu perjalanan satu jam mungkin sahabat ya selamat menikmati nah seperti ini sahabat nih ada kadang ada jembatan yang aspalnya kurang bagus gerada gerudug dan bergelombang gitu ya sahabat jadi harap hati-hati aja yang penting sahabat youtube semua baik itu yang berkendara motor ataupun berkendara mobil itu selamat ya sampai tujuan dan tidak terjebak macet berlama-lama seperti di puncak yang kadang-kadang bisa berjam-jam ya kita macet sahabat ya dan kondisinya seperti ini sahabat ramai lancar ya kesini ternyata meskipun ini sebenarnya tidak ada melewati kota-kota yang cukup rame gitu hanya carius aja yang lewat disini dan nanti setelah deket lagi ke Cianjur tuh paling juga kita ketemu nanti Cikalong ya sahabat jadi tidak begitu rame disini juga banyak tersedia warung-warung dan apa namanya tempat-tempat beristirahat untuk kita kalau kelelahan ya bisa mampir dulu di warung dan rumah makan disini banyak banget sahabat bahkan penginepan-penginepan juga di area sini banyak ada hotel-hotel Melati ya yang istilahnya kelas menengah ke bawah ya sahabat ya seperti ini nih sahabat banyak tikungan harap berhati-hati saja ini kantor Timsar atau Basarnas ya istilahnya daerah Kabupaten Bogor ya adanya disini karena apa? mengingat daerah Bogor Timur ini kadang bencana alamnya cukup lumayan banyak ya kadang-kadang ada longsor lah banjirlah maka atau apalah maka disini ada kantor Basarnas ya sahabat ya di sebelah kanan saya ini perlu diingat pula di kawasan ini banyak sekali sahabat nih destinasi wisata ya nanti setelah dicari di ujung video ini nanti ada perempatan ya ada yang ke kiri ada yang lurus ada yang ke kanan nah nanti ada petunjuk disitu kita kalau mau ke daerah Logi, Karawang selatan ya yang banyak curug itu banyak sungai-sungai dan juga banyak wisata-wisata alam lainnya maka dari cariu nanti dari perempatan cariu kita belok kiri ya ini sebelah kiri nih ada penginapan nih sahabat ya cariu indah kalau nggak salah disitu penginapan sederhana lah tidak begitu mahal sepertinya tapi saya belum pernah kesitu apabila sahabat youtube merasa lelah disini bisa loh istilahnya beristirahat sebentar disini kalau udah disampai di cariu ya di perempatan cariu itu ada yang ke ini sahabat nih yang lurus itu ke Grand Canyon ya apa ya sebutnya Green atau Grand Green Canyon kali ya kalau soalnya tulisannya G-R-E-E-N jadi green mungkin ada Green Canyon yang cukup populer juga di kalangan masyarakat objek wisata tersebut karena itu wisata air dan di ininya apa namanya di pinggir-pinggirnya itu semacam Grand Canyon yang ada di Amerika katanya sih begitu sahabat ya jadi ada tebing-tebing batu nah ini kayak di depan kita ini dadah-dadah orang ini kayaknya mau berwisata karena mereka pakai pickup dan rombongan banyak karena kebetulan hari ini hari libur nih sahabat ya saya kebetulan hari minggu nih cuman telat upload aja saya nih video setelah cari you nanti kita ada juga tuh bersimpangan ke sebelah kanan dekat lagi ke kecamatan Tanjung Sari itu adalah banyak curug juga disana ada curug country sampai tembus selagi ke puncak dua bisa lewat sini nih sahabat ya bisa lewat cari you ke puncak dua yang dari karawang selatan atau yang dari bekasi timur bisa lewat sini sahabat mau ke puncak dua gak usah ke jonggo lagi bisa lewat nanti lewat pasar ada persimpangan sebelum pom ke kanan naik ke atas itu ke puncak dua sahabat nanti ke gunung batu dulu baru kita ke puncak dua tapi enggak melalui suka makmur ya karena itu sudah lewat suka makmur jadi lebih kalau yang dari karawang selatan itu kayak dari loji atau dari purwakarta bisa dari bandung barat juga bisa ke puncak dua dari sini sahabat ya dari cari sini jadi banyak petunjuk yang yang bisa kita jadikan referensi petunjuk jalan untuk menuju ke objek objek wisata disini dari mulai curup gigentis yang ada di karawang selatan jalannya kesini nanti di depan sini di depan sini ini ada belok kanan saya mau belok kanan nah itu belok kiri itu ke daerah karawang selatan dan yang lurus itu green canyon dan dan ini yang ke kanan adalah ini ke cianjur ya sahabat di di